Halo Bang, variable apakah nilainya harus selalu sama pada perhitungan pendapatan nasional? Nah disini yang ditanyakan adalah pendapatan nasional, dimana pada pilihan jawabannya nih ada yang pada ekonomi tertutup, ada yang pada ekonomi terbuka, berarti harus kita analisis dari rumusnya nih Nah, rumus dari pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G dimana kalau pada perekonomian terbuka dia ditambah X min M Nah, pertama-tama harus tahu dulu sih, apa sih perekonomian tertutup dan perekonomian yang terbuka kalau perekonomian tertutup itu dia hanya terdiri dari 3 sektor RTP atau rumah tangga produsen, RTK atau rumah tangga konsumen, dan juga pemerintah jadi tidak mengenal artinya perdagangan internasional sedangkan kalau perekonomian terbuka dia terdiri dari RTP, RTK, pemerintah, dan juga masyarakat internasional jadi suatu negara perekonomiannya terlibat luas dalam perdagangan antar negara Nah, makanya pada perekonomian yang terbuka dia ada rumus tambahan yaitu selain dari Y, yaitu pendapatan nasional C, yaitu konsumsi I, yaitu investasi dan G, yaitu belanja pemerintah kalau pada perdagangan perekonomian terbuka, karena ada perdagangan internasionalnya ditambah X min M yaitu ekspor dikurangi impor Nah, dari sini bisa langsung kita lihat kalau misalnya pada negara perekonomian tertutup cara meningkatkan kekayaannya hanya dengan mengumpulkan modal baru karena nggak ada ekspor dikurangi impor ini jadi, pemasukan mereka hanya dari si investasi ini jadi bisa kita buat persamaan sama dengan bahwa tabungan nasionalnya ini sama dengan investasi jadi, kedua variable ini selalu sama berarti, pilihan jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah yang A tabungan dan investasi dalam ekonomi tertutup sekian terima kasih